Sementara pemirsa membudidayakan kepiting tak selalu menggunakan keramba. Seperti Tony, warga Surabaya ini, yang membudidayakan kepiting di rumahnya menggunakan sistem urban farming vertical crab house atau apartemen kepiting. Inilah budidaya kepiting dengan sistem vertical crab house atau apartemen kepiting. Setelah 5 tahun, Tony, 44 tahun warga Wiyung Surabaya Jawa Timur sukses membudidayakan kepiting dengan sistem susun yang masuk dalam kategori urban farming. Dengan memanfaatkan ruangan seluas 10 x 8 meter, Tony mampu membudidayakan seribu ekor kepiting bakau dan kepiting soka. Sistem vertical crab house atau apartemen menggunakan kotak-kotak terbuat dari plastik, kurang lebih sebesar 40 x 30 cm. Dengan tinggi 10 cm setiap kotaknya disusun 8 tingkat, yang semuanya terhubung dengan selang filter untuk menyuplai air payau di setiap kotaknya yang masing-masing kotak ditempat di seekor kepiting. Budidaya ini digunakan untuk pembesaran dan penggemukan kepiting, yang beratnya bisa mencapai 1 kg per ekornya. Harga jual kepiting dengan berat lebih dari 1 kg bisa mencapai Rp350.000 per ekor. Dan dalam sehari, Tony mampu menjual sedikitnya 120 ekor kepiting. Biasanya harganya lebih rendah, bahkan lebih murah 50%. Nah, selama ini kan lain-lain itu ibaratnya ini barang nggak laku lah. Nah, dengan teknologi ini kita bisa menampung barang-barang yang selamanya tidak. Ibaratnya barang BS lah, barang sortiran. Untuk kita gemukin lagi selama dikurang 2 minggu sampai 1 bulan. Kemudian kita bisa jual lain ke restoran atau ke user dengan kualitas barang sudah gemuk, sudah super. Budidaya kepiting sistem vertical crepe house atau apartemen ini juga mampu meminimalisir kematian kepiting akibat kanibalisme. Bahkan panen yang dihasilkan bisa diangka lebih dari 90%. Sistem ini diakini lebih menguntungkan dari sistem keramba. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, Ainews melaporkan.